Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Kekuatan api bencana yang mengerikan dengan cepat bergabung ke pedang monster hijau Tiba-tiba, aura bencana abadi pada pedang iblis meresap, dan lapisan aura pedang tiba-tiba menembus penghalang Yao Hu Ming Pada saat ini, Qin Chen seperti master pedang, mengendalikan segalanya Yao Hu Ming sangat kuat, dengan bantuan kekuatan kegelapan, dia bahkan melangkah kerana guru suci setengah langkah Sayangnya, yang dia temui adalah Qin Chen, dewa yang lahir untuk menahan kekuatan kegelapan Cahaya pedang jatuh, Yao Hu Ming memuncratkan darah ke seluruh tubuhnya Kekuatan kegelapan di tubuhnya menembus, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran Yao Hu Ming tercengang dan terbang keluar Gunung dunia dan perahu bulu api tiba-tiba berpisah Sedangkan pangeran gagak emas dan raja iblis kecil mengambil kesempatan itu untuk naik ke langit dengan ngeri Dan ingin pergi dari sini Apakah itu Qin Chen atau Yao Hu Ming? Mereka tidak repot-repot memikirkannya lagi Mereka hanya ingin meninggalkan tempat percobaan ini dan kembali ke klan secepat mungkin Namun, tempat ini telah dibatasi oleh kekuatan luar angkasa Qin Chen yang menakutkan Sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri Yao Hu Ming, apa ada cara lain yang kamu miliki, gunakan saja Ucap Qin Chen mencibir dan mendekatinya langkah demi langkah Yao Hu Ming meraung ketakutan Dia tidak percaya bahwa setelah dia melepaskan kekuatan kegelapan Dia masih belum menjadi lawan Qin Chen Nafas kehidupan dibangkitkan, dan dia membakar hidupnya Terlebih lagi, kekuatan kegelapan di tubuh Yao Hu Ming terus menyapu Tiba-tiba menyelimuti beberapa arogansi yang tersisa dari Yao Mi Mansion Dan dia akan menelan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri Untuk membunuh Qin Chen, dia sudah sangat gila Tetapi pada saat kritis, Qin Chen menggunakan kekuatan magis waktunya Menebas dengan pedang, kekuatan gelap Yao Hu Ming langsung terputus Dan para penguasa puncak Yao Mi Mansion memandang Yao Hu Ming dengan ngeri Mereka tidak menyangka bahwa Yao Hu Ming yang ingin membunuh mereka pada akhirnya Qin Chen yang menyelamatkan mereka Sial, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku Ucap Yao Hu Ming meraung, kekuatan kegelapan di tubuhnya bertahan dengan panik Kekuatan ini benar-benar aneh, fikir Qin Chen mengerutkan kening Yao Hu Ming sekarang sama dengan Siu Cheng Ze waktu itu Kekuatan gelap ini dapat berlanjut ke daging mereka Hampir sulit untuk dibunuh Selain itu, buku asal di tubuh Qin Chen tidak dapat menyerap kekuatan kegelapan Namun, karena kekuatan petir di tubuhnya dapat menahan lawan Maka Qin Chen tiba-tiba membangkitkan kekuatan guntur di tubuhnya Dan dalam sekejap, cahaya guntur yang menakutkan keluar Menutupi seluruh tubuh Yao Hu Ming Kemudian terlihat bahwa kekuatan gelap di tubuh Yao Hu Ming terkikis Habis-habisan di bawah tekanan cahaya guntur Darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya Dan seluruh orang berubah menjadi iblis Dia terbungkus dalam cahaya guntur Qin Chen Dan aura di tubuhnya sedikit melemah Ah, Tuan Tumoyu, selamatkan aku Ucap Yao Hu Ming akhirnya tidak tahan Dan berteriak ngeri minta tolong Senior Mo, bisik Tumoyu buru-buru menatap Qin Mo Tampaknya bersiap mencoba menyelamatkan Yao Hu Ming Yao Hu Ming adalah bagian dari rencana mereka Tentu saja tidak bisa membiarkan Qin Chen memenggalnya di sini Oh, apakah kamu berani menentang raja iblis ini? Mata Qin Mo tiba-tiba menjadi suram, hentikan untukku Ucap Qin Mo menampilkan kekuatan iblis neraka Dan tiba-tiba menekan Tumoyu Tumoyu berkata, Tuan Iblis, orang ini adalah bidak catur klan saya di ras manusia Biarkan dia mati seperti ini, saya takut nanti Takut apa? Ulas Qin Mo berkata dengan dingin Perhatikan saja perubahannya Jika tidak, iblis ini akan mengutukmu karena tidak mematuhi ras iblis neraka saya Ucap Qin Mo dengan tegas Ah, sialan Gumam Tumoyu membencinya Tetapi dia tidak berani menentang Qin Mo Dia hanya bisa melihat Yao Hu Ming ditahan oleh Qin Chen Dan kekuatan kegelapan di tubuhnya juga ditekan sedikit demi sedikit Kenapa? Kenapa anak itu bisa menekan kekuatan kegelapan? Fikir Tumoyu dan hatinya menjadi gila Di antara iblis, mereka belum pernah mendengar tentang seorang di alam Tuan yang dapat menekan kekuatan kegelapan Pada akhirnya, kekuatan kegelapan Yao Hu Ming ditekan hingga batasnya Dan kekuatan kegelapan di tubuhnya tiba-tiba menjadi terkendali Dan seluruh sosok Yao Hu Ming kembali ke penampilan ras manusia Tetapi dia berlumuran darah dan malu, dan aurannya juga turun banyak Yao Hu Ming meraum dengan getir Dan dia yang telah kehilangan kekuatan kegelapan hanyalah seekor domba yang akan disembeli Qin Chen Qin Chen, jika kamu berani, bunuh saja aku Apakah kamu masih ingin menggunakanku untuk menargetkan Yao Mi Mansion? Tidak ada gunanya, tidak ada yang akan mempercayaimu Ucap Yao Hu Ming dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir Yao Hu Ming tertawa terbahak-bahak Teknik terlarang jiwa surgawi Gumam Qin Chen Kejutan jiwa tiba-tiba memenuhi Qin Chen Dan dia ingin menanamkan tanda jiwa di benak Yao Hu Ming Dan memperbudak Yao Hu Ming Melihat itu, Tu Mo Yu mengertakkan gigi, dan tidak lagi menuruti pendapat Qin Mo Boom, kekuatan kegelapan memenuhi tubuhnya, dan energi iblis dingin yang mengerikan menyapu dia dan bergegas menuju Qin Chen Hahaha, lakukan, saatnya menutup jaring Ucap Qin Chen menoleh sedikit dan berkata sambil tersenyum Apa, Tu Mo Yu dan Ling Yuan terkejut Kemudian mereka melihat bahwa Qin Mo tiba-tiba meraung Mengguncang dunia, dan ruang di semua sisi hancur seperti cermin Gelombang energi iblis yang menghancurkan menyelimuti semua penguasa iblis Seperti sarang kekacauan Hantu Qin Mo keluar dari tubuh Qin Mo, dan segera memenjarakan Tu Mo Yu dan yang lainnya Mako sama, apa yang akan kamu lakukan Ucap Tu Mo Yu dan Ling Yuan terkejut, wajah mereka ngeri Qin Mo samar-samar tersenyum, dan peti mati setan 10 ribu roh melayang di atas kepalanya Dengan aura menakutkan meresap, dan tiba-tiba menekan Tu Mo Yu dan Ling Yuan dan tuan lain dari ras setan di sini Tu Mo Yu dan Ling Yuan akhirnya merasa ada yang tidak beres Ekspresi mereka berubah drastis, dan meraung, niat membunuh yang mengerikan meledak di tubuh mereka Hah! Mau melawan! Ucap Qin Chen mencibir, dia memacu pedang iblis hijau, dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut, dan menebas ke arah Tu Mo Yu dan yang lainnya Cahaya pedang ini diringkas oleh keterampilan seumur hidupnya, menggunakan pedang untuk melindungi para dewa, roh untuk bernafas, dan ki untuk mengembun Aura pedang menembus langit, rahmat Tuhan seperti laut, dan luasnya seperti air pasang Dunia tenggelam oleh niat pedang ini Tu Mo Yu dan yang lainnya yang baru saja akan meledak dari kekuatan kegelapan mengalami pukulan tiba-tiba dari Qin Chen Sebelum mereka sempat mengaktifkan kekuatan magis mereka, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menebas tubuhnya Meledakkan semua jenis niat membunuh yang mengerikan Selain itu, Qin Mo juga menembak, dan peti mati Wan Ling Mo tiba-tiba ditekan Lord Demon, kamu sangat kejam, mengapa kamu akan bergabung dengan ras manusia itu, mengapa? Raungan Tu Mo Yu dan yang lainnya mengeluarkan suara tidak percaya Mencoba yang terbaik untuk mengubah dan melarikan diri dari aura pedang yang menakutkan dan penindasan peti mati ajaib Tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan aura pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya menyerang Teknik Terlarang Jiwa Surgawi Gumam Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk memperbudak begitu banyak master top sekaligus Kekuatan jiwa yang mengerikan meresap, tetapi apa yang membuat Qin Chen mengerutkan kening adalah karena kekuatan kegelapan Pada orang-orang ini, sangat sulit bagi teknik terlarang jiwa surgawi untuk memperbudaknya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe